Namo Buddhaya Soti Hutu, salam sejahtera buat Anda peserta keluarga Semoga Anda peserta keluarga senantiasa dalam berkah perlindungan Santik Ratana Saudara-saudaraku Dalam kehidupan ini patut kita menjadi perenungan bersama Agar hidup yang kita jalani tidak hanya sekedar hidup Jika kita menjalani hidup ini sekedar hidup Karena kita tidak menggunakan perenungan dalam kehidupan kita Maka hidup itu sendiri bagikan pelita Pelita itu hidup, tetapi pelita tidak tahu Tentang akan kehidupannya Tentu itu tidak kita harapkan Agar tetapi Jika hidup ini Kita gunakan Waktu kehidupan kita Hanya untuk mencari akan kebutuhan hidup Kehidupan meningkat Bukan hanya seperti pelita Yang hidup tidak tahu akan kebutuhan hidupnya Yang penting hidup Meningkat menjadi Bagikan hidupnya Seekor ayam Ayam juga tidak tahu akan hidupnya Tetapi ayam bisa menggunakan Waktu untuk hidup mencari kebutuhan hidup Pagi hari bangun Lantas mencari Makanannya Untuk kebutuhan hidupnya Juga bisa mencari senang-senang Pejantan bisa mencari petina Itulah suatu gambaran Atau ilustrasi Jika hidup Kita gunakan Hanya untuk mencari Kebutuhan hidup Dari pelita Berkembang Menikah Bagaikan Kehidupan ayam Oleh karenanya Menjadikan hidup sebagai Pernungan Agar penyadaran Agar penyadaran diri kita Tentang hidup ini Sungguh sangat penting Karena hidup kita Tidak ingin seperti pelita Tidak hanya Berkembangannya Seperti Kehidupannya Ayam Akan tetapi Kita manusia Saudara-saudara Kita mempunyai potensi Dan sifat luhur Yang dalam diri kita Akan tetapi Potensi dan sifat luhur Itu Tidak akan Bisa tumbuh Berkembang Manakala Tidak kita Gunakan kehidupan ini Untuk merenung Sehingga kita memahami Apa Sejatinya Hidup Yang perlu kita Lakukan Dan tujuan hidup Mengembangkan sifat luhur Yang ada dalam diri kita Masing-masing Adalah Hakikatnya manusia Dalam menjalani kehidupannya Agar hidupnya Bisa tumbuh Berkembang Dengan nilai-nilai luhur Nilai-nilai mulia Yang ada dalam batin manusia itu Sehingga Hidup kita Bukan sekedar hidup Seperti pelita Hidup kita Tidak seperti hidupnya Ayam Tetapi kita Adalah manusia Yang mempunyai Nilai-nilai luhur Dalam kehidupan ini Bagaimana nilai-nilai luhur itu Kita Tumbuh Kembangkan Dalam batin kita Kita implementasikan Hidup Dalam keluarga Bermasyarakat Berbangsa Dan bernegara Agar Kehidupan kita ini Memberi manfaat Bagi diri sendiri Keluarga Lingkungan Maupun Orang banyak Bahkan Kalau bisa Kepada Semua Makhluk Saudara-saudaraku Semoga Renungan tentang Nilai Hidup ini Bisa kita Dapatkan Bisa kita Implementasikan Dalam kehidupan Sehari-hari Dan bisa kita Capek Bersama Agar kita Mempunyai Nilai luhur Dalam kehidupan kita Memang mempunyai Sifat luhur Semoga bermanfaat Semoga semua makhluk Berbahagia Saudara-saudara Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.